Sempat dikira begal, ternyata ini alasan pengemudi brio acungkan senjata tajam ke pengendara. Video memperlihatkan aksi sok jago pengemudi brio acungkan sajam ke pengendara lain viral di media sosial. Aksi pengemudi brio putih yang acungkan sajam ke pengendara lain itu terjadi di luas jalan tol Tanggerang. Momen saat pengemudi brio acungkan sajam itu direkam oleh pengendara lainnya. Dan kini rekaman itu berada luas di media sosial salah satunya Instagram lensa underscore berita underscore Jakarta. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa pengemudi brio itu diduga komplotan begal. Telah terjadi diduga upaya pembegalan di jalan tol Tanggerang pembegal memet mobil dan mengeluarkan sajam. Isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video tersebut terlihat seorang pengemudi mobil Honda brio berwarna putih tanpa plat nomor yang mengejar kendaraan lain dengan cara yang agresif. Video tersebut disertai narasi yang menyebut situasi yang menakutkan di tol Tanggerang karena kasus perampokan yang semakin meningkat. Pengunggah video meminta informasi apakah ada yang mengenal orang tersebut. Pria yang mengemudikan Honda brio terlihat memegang senjata tajam dan mengancam dengan mengebrak-gebrak kaca mobil korban. Selain itu dia juga menggunakan isyarat tangan untuk memerintahkan korban agar membuka jendela dan menghentikan kendaraannya. Dilansi dari Instagram Polis Metro Tanggerang Kota, kini pelaku sudah diamankan. Kapolis Metro Tanggerang Kota, Kompos Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan bahwa pelaku dengan inisial MAP telah berhasil ditangkap di wilayah Serpong, Kota Tanggerang Selatan. Bersama dengan bukti senjata tajam jenis corbek dan mobil Honda brio yang digunakan oleh pelaku. Pelaku berhasil kita amankan setelah berkoordinasi dengan korban Y dan CCTV Ruastol Jakarta Tanggerang. Setelah ditangkap oleh polisi, pelaku mengaku bahwa tindakannya dipicu oleh ketidaksetujuannya terhadap klakson yang dilemparkan oleh korban ketika pelaku melaju zigzag di celan tol. Pelaku kemudian menghadang mobil korban, membuka jendela dan mengancam korban dengan senjata tajam. Terima kasih telah menonton!